Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan Kaiji yang saat itu ternyata kembali menjadi budak Karena terlilit hutang lagi begitu ia dibebaskan Namun kali ini Kaiji sepertinya sudah sangat terbiasa dengan perjudian Sehingga saat bermain judi melawan mandornya Kaiji pun menang dan mendapatkan keuntungan besar Semua uang yang didapatkan dari perjudian tersebut Kemudian digunakan oleh Kaiji untuk bebas selama 14 hari saja Mengetahui hal itu rekan-rekan budaknya pun Mengumpulkan semua uang mereka sebesar 1 juta yen untuk dibawa oleh Kaiji Nah selama 14 hari itulah Kaiji harus memikul beban tanggung jawab dari teman-teman budaknya Untuk menggandakan 1 juta yen itu menjadi 200 juta yen Demi bisa membebaskan semua rekan-rekannya tersebut Kesokan harinya Kaiji pun akhirnya terbebas dari bawah tanah Di sana ia diberikan sebuah arloji yang menunjukkan sisa waktunya Tanpa buang-buang waktu Kaiji pun langsung mencari setiap arena perjudian Yang bisa menggandakan uangnya dengan cepat Karena bagaimanapun juga menghasilkan 200 juta dalam 14 hari bukanlah perkara yang mudah Saat sedang berkeliling Kaiji pun tak sengaja bertemu dengan Tonegawa Yap, Tonegawa adalah lawan Kaiji pada perjudian sebelumnya yang ternyata juga sudah bebas Namun kondisi Tonegawa di sini juga tak jauh berbeda dengan kondisi Kaiji Dimana keduanya sama-sama tak memiliki uang yang banyak Di sana Kaiji pun menceritakan tujuannya selama 14 hari ke depan Setelah mendengar tujuan Kaiji, Tonegawa pun memberikan tiket masuk ke sebuah kasino yang terkenal di sana Kaiji pun yakin dengan berjudi di kasino itu, ia akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak Kesokan harinya Kaiji pun segera pergi menuju kasino tersebut Nah, kasino itu dipimpin oleh seseorang bernama Ichijo yang juga merupakan bawahan dari ketua Di sana Kaiji pun bertemu dengan seorang lelaki bernama Kotaro Nah, si Kotaro ini kemudian memperkenalkan kepada Kaiji sebuah permainan bernama Swamp Dari permainan ini telah terkumpul 1 miliar yen lebih dari semua orang yang telah gagal memainkannya Jadi jika Kaiji berhasil memenangkannya, maka ia akan langsung mendapatkan 1 miliar tersebut Cara kerja permainan ini sangatlah sederhana, di mana para pemain harus memasukkan bola tepat ke dalam 3 lubang berwarna merah Permainan ini membuat para pemain ketagihan dan bahkan sampai berhutang banyak hanya untuk memainkan permainan tersebut Dan jika gagal membayar hutang, maka pemain-pemain itu akan dibawa oleh pihak kasino ke sebuah tempat Setelah pergi dari kasino tersebut, Kotaro dan Kaiji pun memutuskan untuk bekerja sama dan memenangkan permainan tersebut Di sana Kotaro pun menjelaskan bahwa ia sudah lama tertarik dengan permainan Swamp Namun selama ini ia belum menemukan partner yang tepat untuk membantunya Setelah itu Kotaro pun mengenalkan satu anggotanya lagi yaitu Hiromi Ishida yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari Koji Ishida Nah Hiromi dapat diandalkan karena ia bekerja di kasino tersebut Selain itu Hiromi juga bergabung dengan Kotaro karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya Mendengar hal itu Kaiji pun merasa sangat terharu karena teringat kembali akan sahabatnya Setelah itu Kotaro pun menunjukkan hasil pengamatannya selama ini kepada Kaiji Dimana ia juga bahkan membuat replika mesin Swamp yang sama di rumahnya Barulah setelah itu ia pun menjelaskan rencananya kepada Kaiji Dimana ia akan menggunakan sebuah magnet untuk menarik bola agar masuk ke lubang terakhir Kesokan harinya rencana itu pun akhirnya dimulai Baik Kotaro, Kaiji, dan Hiromi memulai rencana mereka dengan sangat baik Dalam permainan kali ini Kotaro pun dengan sangat yakin mempertaruhkan semua uangnya Sesuai rencana mereka Kotaro pun menggunakan magnet yang sengaja ia letakkan di dalam sebuah kaleng minuman Dan berharap bahwa rencana mereka itu bisa berhasil Namun tak disangka rencana yang telah mereka rancang ternyata gagal total Kemudian Ichijo pun tiba-tiba datang dan menghampiri Kotaro Disana ia pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui rencana Kotaro Sehingga sebelum Kotaro datang ke kasino Ichijo telah mengganti semua bola suem menjadi kuningan bukannya besi Dan orang yang telah membocorkan rencana Kotaro itu tak lain dan tak bukan adalah Hiromi Tak disangka ternyata Hiromi telah menghianati Kotaro dan juga Kaiji Hal itu dilakukan oleh Hiromi karena ia tahu bahwa rencana itu hanya akan sia-sia saja Hal itu tentu membuat Kotaro dan Kaiji sangat kecewa pada tindakan Hiromi Di sana Ichijo pun semakin memperkeruh keadaan dengan mengatakan bahwa ayah Hiromi sebenarnya dibunuh oleh Kaiji dalam permainan di jembatan sebelumnya So akhirnya semua kerjasama yang dibangun oleh Hiromi, Kotaro dan Kaiji pun hancur seketika Namun karena kejadian itu Kaiji pun menyadari keanehan dari mesin suem tersebut Dimana mesin itu ternyata sengaja diposisikan sedikit miring sehingga bola tak akan bisa masuk ke lubang terakhir Setelah kejadian itu Kaiji pun pergi menemui Ichijo untuk memastikan dugaannya Di sana ia pun bertemu dengan Tonegawa yang ternyata merupakan salah satu bawahan dari Ichijo Ichijo pun membenarkan dugaan dari Kaiji Dimana ia memang sengaja merancang mesin tersebut untuk membuat siapapun tak bisa memenangkannya Setelah itu Kaiji pun pergi ke rumah Kotaro sembari memikirkan strategi untuk memenangkan permainan tersebut Karena saat itu Kaiji dan Kotaro sama-sama kekurangan uang Jadi mereka pun memutuskan untuk mengikuti permainan lain dan mendapatkan uang Ichijo pun mengajak mereka berdua untuk memainkan permainan hidup dan mati Dimana dalam permainan tersebut si pemain harus memilih satu angka dari tiga angka yang tersedia Dua dari tiga angka berisi harimau dan satu angka berisi hadiah uang Jadi bisa dibayangkan jika si pemain gagal memilih angka yang tepat Maka ia akan langsung berakhir menjadi santapan harimau Permainan mengerikan itu biasanya dimainkan oleh para budak Yang sebelumnya berhutang banyak karena gagal dalam permainan swam Karena Kaiji dan Kotaro sudah tidak memiliki jalan lain Alhasil Kaiji pun memantapkan hatinya untuk memainkan permainan tersebut Tak lama kemudian permainan pun akhirnya dimulai Di sana terlihatlah Funai dan Hiromi yang bertugas untuk mengecoh Kaiji dalam memilih angka Karena hal itulah Kaiji pun semakin kebingungan untuk memilih angka yang tepat Beruntung di tengah permainan itu Tonegawa yang berada di sana Memberikan sedikit klu kepada Kaiji untuk memilih angka yang benar Dan benar saja perkataan itu pun berhasil membantu Kaiji untuk memenangkan permainan tersebut Atas kemenangan Kaiji seorang petinggi perusahaan Teiyai pun Mengingatkan kepada Ichijo untuk selalu waspada kepada Kaiji Setelah itu Kaiji dan Kotaro pun sedikit merayakan kemenangan mereka di rumah Kotaro Tak disangka saat itu Tonegawa pun menghampiri mereka Untuk bergabung dalam rencana memenangkan permainan Swam Di sana ia juga datang dengan rencana yang matang yang sudah ia persiapkan sejak lama Tadi duga Tonegawa ternyata juga sudah menyadari kecurangan dari permainan itu sama seperti Kaiji Jadi selama ini ia pun memutuskan untuk melubangi sebuah ruangan yang terletak persis di atas ruangan Ichijo Kesokan harinya Kaiji, Tonegawa, dan Kotaro pun mulai membahas rencana mereka Di sana juga terdapat Hiromi yang mengaku telah kabur dari Ichijo dan memutuskan untuk memihak mereka Namun karena masalah pengkhianatan sebelumnya Tonegawa pun melarang Hiromi untuk mendengar rencana mereka Alhasil Hiromi pun sadar diri dan memutuskan untuk pergi selama mereka mengatur strategi Beberapa hari kemudian Tonegawa, Kaiji, dan Kotaro pun siap untuk pergi ke kasino dan menaklukkan permainan Swam Sebelum memulai permainan Ichijo pun kembali mendekati mereka dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua rencana mereka Tak disangka Hiromi ternyata berhianat lagi Saat di rumah Kotaro sebelumnya, ia ternyata sengaja meletakkan sebuah alat perekam untuk mendengar semua pembicaraan Kaiji dan yang lainnya selama ia pergi Hiromi pun mengatakan bahwa ia akan berpihak pada mereka yang kuat karena ia tak ingin nasibnya sama seperti ayahnya Namun ternyata dugaan yang dipikirkan oleh Ichijo salah besar Rencana yang dibocorkan oleh Hiromi bukanlah rencana mereka yang sebenarnya Karena Tonegawa cukup cerdas untuk mengantisipasi pengkhianatan terulang kembali Jadi ia memilih untuk merencanakan strateginya berdua bersama Kaiji secara diam-diam Rencana yang sebenarnya adalah Tonegawa dan Kaiji ternyata mengupayakan segala cara untuk membuat gedung tempat kasino itu menjadi miring dengan menggunakan air Sehingga kemiringan gedung tersebut akan membuat mesin swam menjadi sejajar Kemudian permainan itu pun akhirnya dimulai Setelah menyadari rencana Kaiji, Ichijo pun menjadi sangat panik Bagaimana tidak jika Kaiji berhasil memenangkan permainan tersebut Maka Ichijo harus membayar sebesar 1 miliar yen lebih Oleh sebab itulah Ichijo pun melakukan segala cara untuk bisa menghalangi Kaiji Ichijo pun menggunakan sebuah remote control untuk kembali memiringkan mesin permainan tersebut Karena hal itulah Kaiji pun menjadi kesulitan untuk memasukkan bola ke dalam lubang terakhir Bahkan sampai semua uang yang ia kumpulkan telah habis Satu bola pun tak kunjung menembus lubang terakhir tersebut Karena hal itu Kaiji pun menjadi sangat kesal Alhasil Kaiji pun meminta Tonegawa dan Kotaro untuk mengumpulkan uang kembali Karena Kaiji yakin bahwa kali ini ia akan menang Sayangnya saat itu hanya Kotaro saja yang mempercayai Kaiji Jadi Kaiji pun membawa uang seadanya untuk bermain kembali Dan benar saja begitu permainan dimulai semua bola pun mulai menutupi setiap lubang Karena salurannya yang tersumbat Jadi hal itu akan lebih memudahkan bola lain untuk masuk ke dalam lubang berwarna merah Namun sayangnya saat itu Kaiji kembali kalah karena sudah kehabisan bola Di saat itulah Tonegawa pun datang dan membawa sejumlah uang untuk membantu Kaiji Alhasil permainan pun kembali dilanjutkan Kaiji, Tonegawa, dan Kotaro pun sangat berharap Bahwa di permainan kali ini mereka bisa memenangkannya Namun sayang di lubang terakhir Ichijo pun menggunakan sebuah penetralisir Yang mengeluarkan angin dari dalam lubang Sehingga bola manapun tak akan bisa masuk Dapat disimpulkan bahwa di sini Ichijo benar-benar tak main-main Dan sangat bertekad untuk menghalangi Kaiji bagaimanapun caranya Alhasil ronde itu pun kembali ditutup dengan kekalahan Kaiji Saat diambang keputus asaan itulah Hiromi pun datang dan memberikan sejumlah uangnya kepada Kaiji untuk bermain kembali Jadi kali ini bisa dibilang merupakan kesempatan terakhir Kaiji untuk memainkan permainan tersebut Akhirnya pada ronde terakhir itu Alat penetralisir pada mesin itu tak bisa menahan bola yang sangat banyak Sehingga Kaiji pun berhasil memenangkan permainan tersebut Karena kemenangan tersebut Ichijo pun dihukum dan ditangkap untuk menjadi budak Sebelum dibawa pergi Ichijo berkata kepada Kaiji bahwa ia akan mengalahkannya suatu saat nanti Kesokan harinya Kaiji, Tonegawa, Kotaro dan Hiromi pun membagi uang hasil kemenangan mereka Untuk membayar semua hutang mereka masing-masing Setelah itu barulah mereka pun berpisah untuk menyambut kehidupan baru tanpa adanya hutang Setelah Kotaro dan Hiromi pergi, Tonegawa pun menantang Kaiji untuk berjudi kembali Saat itu mereka pun kembali memainkan perjudian kartu yang mereka mainkan dahulu Tadi duga permainan itu hanya akal-akalan Tonegawa untuk menipu Kaiji yang polos Dimana Tonegawa merencanakan pengeboman untuk membuat uangnya dan uang Kaiji habis terbakar Padahal yang Kaiji tak tahu bahwa uang yang terbakar itu hanyalah kertas Sementara uang yang asli sudah Tonegawa amankan Duh kasian banget ya Kaiji, kayaknya emang gak ditakdirkan jadi orang kaya deh Film diakhiri dengan diperlihatkan Kaiji dan teman-teman budaknya dahulu yang telah terbebas Namun naasnya semua hasil kemenangannya hanya cukup untuk membebaskan teman-temannya Sementara sisanya telah dibawa kabur oleh Tonegawa Dan film pun selesai Tenang guys, masih ada season terakhir buat series Kaiji ini Semoga di season terakhir Kaiji jadi orang kaya ya Kasian menang judi mulu tapi tetap aja ditipu Oh iya buat teman-teman semua Mimin ingetin ya Untuk tidak meniru semua adegan buruk dari film ini Sehat selalu guys, bye